Cabang iman yang ke-76 adalah mendamaikan dua orang yang bersetru, dua orang yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar. Ini adalah salah satu bagian dari keimanan yang menyempurnakan keimanan seseorang. Artinya seorang mu'min yang menginginkan keimanan yang sempurna, maka dia harus memiliki kepedulian dalam ikut serta, mendamaikan orang-orang yang bertikai. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita akan menyaksikan beberapa pertikaian-pertikaian diantara orang Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Rahimahkumullah Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-76 dari 77. Cabang iman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitab ini. Artinya tinggal satu lagi, dua dengan hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita Pagi hari ini dalam menghadiri majlis ini. Karena hanya dengan keikhlasan, maka amal sholah yang dilakukan oleh seseorang InsyaAllah akan diterima dan diberi pahala nanti di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Utawikang nomor enam Wa sabuna lanpitong puluh Iku islahu zatil bayni Damai akan wangkan duwani perselisihan Liqaulihi grana dawe Allah Ta'ala La khaira fi kathirin minna juwakum Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin Bainan nas Wa man yaf'al thalika betigha amardatillahi Fasaufa nu'tihi ajran azimah La khaira orang-orang kebagusan iku mawujud Fi kathirin Ing dalem Ing dalem kang akeh minna juwahum Sangking Sangking kerahasia aneh Wang akeh illa man Kejopo wang amara kang perintah sopaman Bisadaqatin kelawan sodaka Au ma'rufin uta perintah kelawan kebagusan Au islahin utawan damai akan Bainan nasi yang dalem Antaraneh manungso Wa man lan utaih isapane wang iku yaf'al Ngelakoni sopawang thalika yang mangkono-mangkono Mangkono-mangkono Amara bisadaqatin au ma'rufin Au islahin bainan nas Ibtigha amardatillahi Kerana nubrih ridhani Allah Fasawfanu'tihi mankka bakal Naka akan sapa ingsun ing Ingman Ajaran ingganjaran Aziman kang agung Kang gedi Wa qawlihi lantawi Allah Innamal mu'minuna ikhwatun Fa aslihu bayna akhawaikum Innamal mu'minun Ang yang pastini utawi pera-pera wang mu'min Iku ikhwaton setulur Fa aslihu mankono damak na sopaw sirakapeh Bayna akhawaikum Ing dalem antaraneh tulur lurus sirakapeh Ay bayna kullisnaini tekesa ing dalem antaraneh Sapen-sapen wang lurus minkum Sangking sirakapeh Wa li hadithi ummi kulthumin Binti uqbata bini abi mu'aytin Lan kerana hadithi ummi kulthum binti uqbah Ibn abi mu'ayt Radiyallahu anha Fis sahihain Yang dalam kitab sahih luruh Al-Bukhari wa muslim Laisa ora ona Utau Laisa lkadabu ora ona utai Pira-pira Ora ona utai wang kangkoroh Iku alladzi wang yuslikhu kang damai akan Sapa alladzi Bayna nasi yang dalem antaraneh manungsa Fayakulu mangkong ucap Sapa alladzi Khairan yang kebagusan Wayanmi Wayanmi lan Wayanmi lan Ngingatakan Khairan yang Ngeleakan khairan yang kebagusan Qaladzi Ngucap sapa ummu kulthum Walam asma'ahu Lan orang rungu sapa yang son Yang kanjang nabi Yuk iku yurah khisu Iku yurah khisu Ngai rukhsah Ngai keringanan Sapa kanjang nabi Fis sahihain Yang dalem swici wici Mima sangkeng parang Yaku lukang ucap Sapa anna sumanungsa Kaziban yang goroh Illa fisalasin Kejopo yang dalem Telung perkoro Al-harbi Rupani swici Perang Yang dalem perang Walislahi Lan yang dalem Damai akan Bayanan nasi Yang dalem Antara Nimanungsa Wahadithi Rajuli Lan Omongani Wanglanang Imra'at-Tahu Yang Pujuni Rajul Wahadithi Mar'ati Lan Omongani Wang Watton Zawjaha Yang Bojolanang Mar'ah Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Cabang iman Yang Ke 76 Adalah Mendamaikan Dua orang Yang Bersetru Dua orang Yang Sedang Berselisih Yang sedang Bertengkar Ini Adalah Salah satu Bagian Dari Keimanan Yang Menyempurnakan Keimanan Seseorang Artinya Seorang Mu'min Yang Menginginkan Keimanan Yang Sempurna Maka Dia harus Memiliki Kepedulian Dalam Ikut Serta Mendamaikan Orang Orang Yang Bertikai Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tentu Kita Akan Menyaksikan Beberapa Pertikai-pertikai Di antara Orang Islam Itu Sendiri Ada Mereka Yang Bertikai Dengan Tetangganya Ada Mereka Yang Bertikai Dengan Saudara Kakak Beradik Ada Yang Mereka Bertikai Suami Istri Bertengkar Dan Masih Banyak Lagi Mungkin Sesama Teman Mereka Bertengkar Bertikai Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Di Masyarakat Maka Seorang Mu'min Yang Sempurna Dia Akan Memiliki Kepedulian Untuk Melakukan Islah Melakukan Mendamaikan Di Antara Kedua Orang Yang Saling Berselisih Ini Terjadi Apalagi Pada Beberapa Masa Belakangan Ini Sebenarnya Juga Dari Dulu Tetapi Pada Akhir-akhir Ini Sering Terjadi Perselisihan Perselisihan Di Antara Umat Islam Itu Sendiri Di Antara Umat Islam Yang Saling Bersaudara Karena Pada Hakikatnya Kita Semuanya Umat Islam Ini Bersaudara Yang Tidak Semestinya Ada Perselisihan Perselisihan Tetapi Disebabkan Oleh Urusan Urusan Duniawi Sering Sekali Terjadi Pertengkaran Perselisihan Tidak Saling Menyapa Bahkan Saling Mencelah Saling Menfitnah Dan Saling Bunuh Membunuh Ini Terjadi Banyak Sekali Belakangan Ini Misalnya Dikarenakan Dikarenakan Harta Warisan Maka Adik Beradik Bertengkar Dikarenakan Politik Misalnya Urusan Politik Maka Kemudian Terjadi Kubu-kubuan Artinya Terjadi Kelompok-kelompok Kelompok Umat Islam Ini Dan Kelompok Umat Islam Itu Yang Saling Bersetru Satu Dengan Yang Lainnya Gara-gara Pemilihan Kepala Desa Ini Sering Sekali Di Kampung Karena Beda Pilihan Suami Istri Suami Pilih Yang Sana Istri Pilih Yang Sana Itu Sudah Bertengkar Orang Tua Dengan Anaknya Bertengkar Karena Beda Pilihan Ini Bahkan Perselisihan Itu Bisa Sangat Lama Dalam Masa Yang Sangat Lama Bahkan Terkadang Perselisihan Itu Sampai Apa Namanya Sampai Pemilihan Lurah Baru Itu Baru Bisa Selesai Baru Redah Ini Terjadi Di Masyarakat Kita Belakangan Ini Ketika Kita Menggunakan Dalam Politik Misalnya Menggunakan Sistem Yang Seperti Ini Pemilihan Pemilihan Itu Sangat Terawan Terjadinya Perselisihan Di Antara Kita Yang Bersaudara Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebagai Seorang Mumin Yang Sempurna Tentu Kita Tidak Menginginkan Umat Islam Itu Bercerai Berai Umat Islam Itu Saling Mencelah Saling Membunuh Saling Melukas Saling Menghina Tentu Kita Tidak Menginginkan Seperti Itu Karena Al-Quran Sudah Menyebutkan Innamal Muminuna Ikhwatun Orang-orang Mumin Itu Adalah Bersaudara Kalau Bersaudara Itu Ya La Yadzulimuhu Wala Yuslimuhu Dan Seterusnya Tidak Saling Menzolimi Tidak Saling Mencelah Tidak Saling Menghina Tidak Saling Menghasut Satu Dengan Yang Lain Itu Sifat Dari Saudara Maka Hendaknya Itu Kita Memiliki Peran Apalagi Kita Sebagai Seorang Da'i Atau Sebagai Seseorang Tokoh Masyarakat Atau Sebagai Orang-orang Yang Paham Terhadap Ilmu-ilmu Agama Dalam Rangka Ad-da'watu Ilallah Maka Hendaknya Kita Memiliki Kepedulian Tentang Hal Itu Kalau Di Daerah Kita Alhamdulillah Misalnya Di Jawa Pada Umumnya Kalau Para Kiai Generasi Awal Artinya Para Kiai Yang Sepuh-sepuh Yang Bisa Kita Teladani Pada Masa Sekarang Ini Mereka Bukan Hanya Berfungsi Bukan Hanya Mengajarkan Ilmu Agama Tetapi Mereka Menjadi Rujukan Dari Masyarakat Secara Umum Mereka Menjadi Tempat Bertanya Mereka Menjadi Tempat Untuk Mengadu Tempat Untuk Menyelesaikan Segala Permasalahan Yang Mereka Hadapi Itu Para Kiai Yang ada Di Sekitar Kita Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Seperti Itu Jadi Mereka Bukan Hanya Mereka Bukan Hanya Duduk Menyendiri Di Pondok Pesantren Ngajar Solat Riwa Riwi Hanya Kesitu Saja Rumah Masjid Rumah Masjid Rumah Masjid Ngajar Bukan Hanya Sekedar Itu Tetapi Mereka Juga Menjadi Rujukan Masyarakat Ada Apa-apa Mereka Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat Tetapi Dalam Generasi Generasi Berikutnya Sekarang Ini Ada Semacam Perubahan Perubahan Dimana Kita Temukan Banyak Orang-orang Yang Dianggap Sebagai Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Ustadz Kiai Tetapi Tidak Memiliki Kepedulian Terhadap Lingkungannya Kalau Dia Diangkat Sebagai Imam Masjid Maka Tugas Dia Hanya Ngimami Saja Dia Datang Dari rumah Sudah Adhan Sudah Waktunya Komat Dia Pun Datang Jadi Imam Kemudian Dia Tidak Kenal Siapa Tetangganya Kadang Tidak Kenal Siapa Saja Jamaah Karena Dia Datang Waktu Sudah Mau Komat Kemudian Dia Jadi Imam Setelah Itu Dia Wiritan Jamaahnya Sudah Habis Di Belakang Dia Baru Keluar Dia Tidak Tahu Siapa Yang Berjamaah Tadi Siapa Saja Mengenal Saja Tidak Apalagi Sampai Kemudian Mengetahui Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Sekarang Muncul Orang-orang Yang Semacam Itu Orang-orang Yang Hanya Fokus Dengan Dirinya Sendiri Fokus Dengan Tugasnya Saja Tanpa Tugasnya Maksudnya Tugas yang Diberikan Kepadanya Tanpa Dia memiliki Kepedulian Terhadap Urusan-urusan Kemasyarakatan Sifat Sifat Seorang Da'i Itu Tidak Seperti Itu Seorang Da'i Yang Berda'wah Mengajak Umat Kepada Kebaikan Maka Dia harus Mengambil Peran Sepenuhnya Di Masyarakat Kalau Kalau Misalnya Ada Yang Sakit Maka Dia Mengunjunginya Kalau Ada Yang Misalnya Melahirkan Kemudian Punya Anak Kecil Ada Akikoh Dia Datang Ke Walimahnya Dia Apa Namanya Melakukan Tahnek Untuk Anaknya Mendoakan Anaknya Ada Yang Meninggal Dunia Maka Dia Datang Untuk Mengurus Jenazahnya Itu Namanya Itu Yang Harus Dilakukan Oleh Kita Bukan Diam Saja Eksklusif Tertutup Tertutup Padahal Kita Menamakan Diri Kita Sebagai Seorang Dai Dai Tetapi Tidak Mendekat Kepada Masyarakat Bagaimana Seorang Dai Bisa Memberikan Pengaruh Yang Baik Kepada Masyarakat Kalau Dia Tidak Bergumul Dengan Masyarakat Kalau Dia Tidak Apa Bercampur Dengan Masyarakat Maka Seorang Dai Dia Harus Bermasyarakat Dia Harus Hidup Di Tengah Tengah Ikut Serta Dalam Kegiatan Kegiatan Yang Berlangsung Di Masyarakat Itu Apakah Itu Kegiatan Kegiatan Keagamaan Apakah Itu Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Penting Bukan Kegiatan Maksiat Tentunya Tetapi Kegiatan Kegiatan Yang Baik Dia Ada Bersama Sama Mereka Kalau Misalnya Ada Masyarakat Sebagian Masyarakat Yang Punya Masalah Ada Yang Punya Masalah Keuangan Ekonomi Dia Ikut Membantu Kala 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 Dia Tidak Punya Uang Ya Ikut Membantu Bagaimana Bisa Menyelesaikan Permasalahan Dia Ada Yang Tetangga Yang Tertimpa Hutang Tidak Bisa Bayar Misalnya Ini kan Masalah Masalah Di Masyarakat Yang Sebagai Tokoh Agama Dia Berusaha Bagaimana Menyelesaikan Carikan Hubungan Orang Lain Yang Orang Baik Yang Bisa Membantunya Misalnya Solusi Solusi Tidak Harus Dia Membayarnya Tetapi Dia Dengan Nasihat Dengan Tata Cara Tertentu Untuk Dia Mengatasi Segala Permasalahan Yang Dihadapinya Kalau Ada Mereka Yang Sedang Ada Masalah Sehingga Dia Bersedih Karenanya Maka Dia Juga Memiliki Peran Dalam Hal Itu Jika Ada Yang Bertengkar Dengan Saudaranya Bertengkar Suami Istri Bertengkar Di antara Keduanya Maka Dia Juga Bisa Ikut Campur Ikut Campur Dalam Hal Itu Dalam Rangka Untuk Islah Perlu Diberhatikan Ikut Campur Dengan Pengertian Positif Bukan Ikut Campur Tambah Memperburuk Masalah Karena Sebagian Orang Dia Nggak Ada Kemampuan Dia Nggak Ada Apa Namanya Dia Nggak Ada Keahlian Untuk Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Dia Ikut Campur Dalam Urusan Orang Lain Tetapi Dia Menambah Masalah Banyak Yang Seperti Itu Kita Yang kita Maksud Ikut Campur Disini Adalah Ikut Campur Dengan Pengertian Yang Positif Dengan Pengertian Yang Baik Bahwa Dia Masuk Untuk Memberikan Solusi Dia Masuk Dalam Urusan Orang Lain Untuk Mendamaikan Dia Masuk Dalam Urusan Lain Untuk Meringankan Beban Orang Lain Untuk Meringankan Beban Orang Lain Terkadang Terkadang Terlihat Orang Itu Mau Ikut Urusan Kita Tujuannya Apa Itu Juga Terkadang Bisa Terbaca Ini Orang Udah Nggak Paham Nggak Mungkin Orang Ini Ngasih Solusi Tapi Apa Namanya Bertanya Tanya Tentang Urusan Kita Untuk Tujuan Tujuan Tertentu Tetapi Kita Juga Tahu Bahwa Orang Itu Datang Kepada Kita Adalah Untuk Memberikan Solusi Solusi Dan Kita Tahu Kemampuan Dari Orang Orang Tersebut Jadi Intinya Bahwa Kita Sebagai Seorang Dai Atau Kita Sebagai Umat Islam Hendaknya Kita Memiliki Kepedulian Terhadap Lingkungan Kita Dalam Hal Ikut Campur Dalam Menyelesaikan Segala Permasalahan Umat Yang Ada Di Masyarakat Kita Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Dalam Persengketaan Yang Terjadi Di Antara Dua Orang Yang Ada Atau Di Antara Misalnya Kelompok Dengan Kelompok Tertentu Yang Mereka Adalah Sama-sama Sebagai Umat Islam Mendamaikan Ikut Mendamaikan Tema Kita Hari Ini Adalah Mendamaikan Di Antara Mereka Yang Memiliki Perselisihan Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Di Tempat Kita Para Kiyai Sepuh Pada Masa Lalu Dan Sekarang Juga Masih Ada Para Kiyai Itu Betul-betul Menjadi Rujukan Orang Datang Kepada Mereka Untuk Menyampaikan Berbagai Permasalahan Permasalahan Mereka Meskipun Tadi Kita Katakan Mas Sudah Mulai Sudah Mulai Berkurang Tetapi Masih Ada Mereka Mau Menikah Datang Kepada Kiyai Bertanya Tentang Waktu Saja Mereka Bertanya Meskipun Tentu Karena Para Kiyai Dianggap Mereka Memiliki Keahlian Yang Lebih Yang Bisa Mempertimbangkan Berbagai Hal Yang Kemudian Nanti Bisa Membawa Kebaikan Untuk Mereka Membangun Rumah Mereka Bertanya Mau Apa Namanya Mau Melakukan Berbagai Macam Kegiatan Mereka Bertanya Kepada Kiyai Kenapa Mereka Bertanya Kepada Para Kiyai Ya Karena Gak Gak Tidak Tidak Sekat Diantara Tidak Tidak Membaur Dengan Mereka Sehingga Tidak Ada Jarak Dan Masyarakat Tidak Sungkan Untuk Datang Kepada Sang Kiai tersebut Minta doa Ada yang datang minta doa Ada yang datang minta Apa? Minta jodoh Ada yang datang minta Pertimbangan ini dan itu Ada orang yang datang Macem-macem yang datang kepada Para Kiai Para Kiai kita Tetapi sekarang banyak Kiai-Kiai Atau ustad-ustad yang baru Itu yang apa? Sikapnya yang Eksklusif, eksklusif itu tertutup Orang itu mau datang Soan itu sungkan Sungkan Karena ini Ada disebut sekarang Istilah ada Kiai Besar, ada Kiai Kecil Kalau Kiai kecil, Kiai kampung Ada Kiai besar Yang datang berarti yang besar-besar saja Yang besar-besar saja Yang datang yang mereka Bawa mobil Yang datang mereka orang yang Yang kaya Yang miskin Tidak berani Untuk soan kepada Kiai besar ini Ada sekarang model istilah seperti itu Istilah baru yang tentu Itu tidak Tidak baik Yang semestinya tidak seperti itu Hadirin rahimakumullah Tentang hal ini Mu'allif rahimahullah Menyebutkan beberapa ayat Al-Quran Dan beberapa hadis Di antaranya Adalah dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tidak ada kebaikan dalam Dalam banyak dari Najwa Najwa itu Apa Najwa itu adalah Ketika Dua orang atau lebih Itu Apa namanya Menyembunyikan sebuah Rahasia Ketika ada misalnya Dua orang Saling berbisik-bisik Saling berbisik-bisik Merahasiakan sesuatu Di antara Keduanya Maka itu namanya Najwa Dalam istilah Tidak ada kebaikan Dalam hal itu Dalam Najwa kali Ada Najwa mereka Illa Man amara Bi sodakoh Kecuali Orang yang Memerintahkan sodakoh Al-Ma'ruf Atau Melakukan Al-Amru bil-Ma'ruf Melakukan Memerintahkan Sesuatu yang baik Au-Islahim Bainanas Ini yang Jadi tema kita Atau Mendamaikan Di antara Manusia Wa mayaf'a Zalika Betiqa Amardotillah Barang siapa Yang melakukan itu Termasuk Di antaranya Mendamaikan Di antara Manusia Yang berselisih Dia melakukan itu Ibetiqa Amardotillah Untuk mencari Ridha'ullah Artinya Dia Khalisan Lillah Dia ikhlas Dalam melakukannya Bukan Karena tujuan Duniawi Bukan karena Tujuan Biar Didamai Di apa namanya Dipuji oleh Manusia Lain Oh Dia hebat Dia bisa Mendamaikan Di antara Kedua orang itu Dia hebat Dia bisa Mempertemukan Di antara Dua Dua kelompok Yang Berseberangan Yang bertengkar Misalnya Biar dipuji Seperti itu Bukan karena itu Tetapi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dia melakukannya Fasaufa Nu'tihi Ajran Azimah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan memberikannya Pahala yang Sangat Besar Pahala yang Besar Nanti di akhirat Dia akan Dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan sesuatu Yang menyenangkan Mereka Nanti pada hari Kiamat Karena itulah Maka kita harus Memiliki Perhatian ini Terkadang kita Sebelum kita Membaca Kitab ini Kitab ini memang Luar biasa Banyak sekali Hal-hal yang Kita diingatkan Untuk Apa namanya Kita juga Melakukan hal Yang seperti ini Yang sebelumnya Terkadang kita Tidak Tidak terfikirkan Oleh kita Untuk melakukan Hal-hal ini Sebagai perhatian Khusus bagi kita Termasuk Dalam hal ini Adalah Islahunnas Islahunnas Mendamaikan Di antara Dua orang yang Bersekutu Apa namanya Bertengkar Yang bersengketa Terkadang itu Tidak Tidak menjadi Perhatian kita Padahal Itu adalah Bagian Dari Keto'atan Yang diperintahkan Dalam agama Yang pahalanya Sangat besar Bagi orang Yang melakukannya Lillahi ta'ala Hadirin Rahimakumullah Kemudian Ayat yang kedua Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Mumin itu Ikhwah Saudara Bersaudara Maka Damaikanlah Artinya Damaikanlah Di antara Dua orang Dari kalian Jika ada Dua orang Di antara Orang-orang Yang beriman Itu berselisih Bertengkar Maka Damaikanlah Mereka Ini perintah Perintah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkannya Ini pentingnya Al-Ukhwah Fiddin Persaudaraan Dalam Agama Dan Uhuhwah Yang Hakiki Adalah Memang Uhuhwah Dalam Agama Persaudaraan Seiman Persaudaraan Seagama Ini adalah Persaudaraan Yang sebenarnya Yang tetap Akan Bersambung Sampai nanti Di akhirat Karena Mereka yang Orang-orang Yang beriman Mereka akan Tetap berkumpul Sampai nanti Di dalam Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Dikatakan Ini adalah Persaudaraan Yang Yang Hakiki Ada pun Saudara Nasab Saudara Nasab Memang Bersaudara Ketika Seseorang Dilahirkan Dari Bapak Dan Ibu Yang Sama Mereka Bersaudara Tetapi Jika Kemudian Ada Salah Satu Di antara Mereka Yang Kafir Yang Murtad Misalnya Tidak Beragama Dengan Islam Maka Di akhirat Mereka Akan Berpisah Ini Bukan Persaudaraan Yang Hakiki Kenapa Karena Persaudaraannya Terputus Dengan Sebab Bisa Terputus Dengan Sebab Adanya Perbedaan Agama Misalnya Bapak Dan Anak Bapaknya Muslim Anaknya Kafir Maka Akan Terpisah Nanti Di akhirat Bukan 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 Lagi Sebagai Bapak Dan Anak Kakaknya Dia Muslim Sunni Ahlus Sunnah Waljamaah Ash'ariyah Maduridiyah Adiknya Wahhabi Tulen Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Misalnya Maka Di akhirat Ya Terpisah Dia Bukan Saudara Bukan Bersaudara Pada Hakikatnya Karena Yang Satu Filjannah Yang Satu Finar Maka Persaudaraan Yang Sebenarnya Adalah Persaudaraan Dalam Agama Kalau Kita Menginginkan Orang-orang Orang-orang Yang menjadi Saudara Kita Senasab Itu Juga Tetap Bersama Kita Sebagai Saudara Nanti Di akhirat Maka Mereka Harus Dijaga Harus Dijaga Jangan Sampai Akidah Mereka Menyimpang Jangan Sampai Mereka Beragama Dengan Selain Islam Jangan Sampai Mereka Meninggalkan Keimanannya Dan Jatuh Kepada Kekufuran Ku Amfusakum Wa Ahlikum Nara Jika Kita Menginginkan Saudara Kita Senasab Yang Kita Cintai Mereka Saudara-saudara Kita Yang Kita Cintai Ingin Mereka Tetap Menjadi Saudara Kita Nanti Di akhirat Maka Kita Harus Ajarkan Mereka Ilmu-ilmu Agama Agar Mereka Tetap Bersama Kita Kalau Enggak Kalau Enggak Maka Akan Terpisah Suami Istri Bahkan Juga Akan Terpisah Jika Suaminya Misalnya Suaminya Seorang Muslim Istrinya Bukan Muslimah Maka Terpisah Nanti Di akhirat Misalnya Suaminya Istrinya Muslimah Ahlus Sunnah Waljamaah As'ariyah Maturidiyah Eh Dapat Suami Wahabi Misalnya Suami Wahabi Sudah Wahabi Wahabinya Tulen lagi Tulen itu Artinya Bukan Sekedar Menisbatkan Dirinya Kepada Wahabi Tetapi Dia memang Meyakini Keyakinan Tajbih Tajusim Wahabi Yang Kufur Suaminya Kayak Gitu Maka Di akhirat Nanti Apa Ya Udah Terpisah Maka Saakidah Itu menjadi Kata kunci Yang penting Agar Seseorang Itu Tetap Bersaudara Sampai Nanti Di akhirat Karena Persaudaraan Yang sebenarnya Adalah Persaudaraan Dalam Iman Persaudaraan Dalam Apa namanya Dalam Islam Persaudaraan Dalam Akhamah Itu yang Hakiki Yang seperti itu Tapi Persaudaraan Senasa Persaudaraan Sekaum Atau Sekabilah Sesuku Sama-sama Orang Jawa Sama-sama Orang Indonesia Sama-sama Orang Orang Melayu Itu saudara Juga disebut Saudara Tetapi Saudara Luhotan Secara Bahasa Bukan Secara Hakiki Karena Meskipun Kita Sama-sama Sukunya Sama-sama Negaranya Jika Tidak Sama Imannya Jika Tidak Sama Akidahnya Maka Persaudaraan Itu Akan Habis Dengan Berlalunya Dengan Habisnya Umur Maka Sudah habis Selesai Persaudaraan Itu Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang dipentingkan Adalah Persaudaraan Dalam Akhamah Meskipun Dalam Al-Quran Pun Disebut Saudara Mereka Yang Kafir Tetapi Satu Nasab Atau Kafir Tetapi Satu Kabilah Disebut Saudara Tetapi Secara Bahasa Bukan Secara Hakikah Seperti Tentang Misalnya Nabi Nabi Hud Alayhi Salam Disebutkan Dalam Al-Quran Wa ila Adin Akhahum Hudan Wa ila Adin Dan Kepada Kaum Ad Kaum Ad Ini Kafir Atau Mumin Kafir Kaum Ad Kafir Dan Kepada Kaum Ad Diutus Saudara Mereka Akhahum Saudara Mereka Saudaranya Kaum Ad Siapa Hudan Yaitu Nabi Hud Alayhi Salam Nabi Hud Disebut Sebagai Akh Dari Orang-orang Kafir Dari Sisi Apa Dari Sisi Secara Bahasa Bahwa Mereka Itu Satu Kabilah Yaitu Dari Kabilah Ad Tetapi Mereka Pada Hakikahnya Mereka Bukan Saudara Kenapa Karena Yang satu Mumin Yang satu Kafir Jadi Persaudaraan Yang Hakiki Sekali lagi Adalah Persaudaraan Dalam Iman Dalam Agama Innamal Muminuna Ikhwatun Nabi Nuh Alaihissalam Ada Istrinya Dan Anaknya Kanan Mereka Yang Apa Namanya Yang Mereka Kafir Ketika Diseru Oleh Nabi Nuh Alaihissalam Untuk Masuk Islam Nabi Nuh Sempat Berdoa Agar Mereka Di Apa Namanya Agar Diselamatkan Tetapi Kemudian Disebutkan Di Dalam Al-Quran Bahwa Mereka Itu Bukan Keluarga Kamu Kenapa Karena Mereka Tidak Beriman Jadi Persaudaraan Sekali lagi Persaudaraan Uhuhwah Islamiyah Uhuhwah Diniyah Ini yang Menjadi Hal Yang Terpenting Dalam Hal Ini Meskipun Penyebutan Saudara Terhadap Orang Kafir Yang Sekabilah Atau Senasab Itu Memang Ada Tetapi Dengan Makna Lughawi Dengan Makna Secara Bahasa Tidak Secara Hakiki Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Fa Aslihu Baina Akhawaikum Karena Kita Semuanya Itu Bersaudara Maka Jika Ada Yang Berselisih Ada Yang Bertengkar Di Antara Dua Orang Mumin Maka Hendaknya Kita Ikut Campur Dalam Rangkah Mendamaikan Di Antara Keduanya Kemudian Yang Berikutnya Hadis Dari Ummu Kulthum Ini Ummu Kulthum Kutri Dari Uqbah Bin Abi Mu'aid Uqbah Ibni Abi Mu'aid Ini Adalah Orang Kafir Yang Paling Jahat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Tetapi Putrinya Putrinya Itu Sahabiyah Jalilah Yaitu Ummu Kulthum Seorang Sahabat Yang Mulia Namanya Ummu Kulthum Putrinya Tetapi Siapa Namanya Uqbah Ini Adalah Salah Satu Orang Kafir Yang Paling Jahat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Meskipun Demikian Putrinya Ternyata Menjadi Seorang Sahabat Sahabiyah Sahabat Perempuan Yang Mulia Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Memang Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memiliki Kekuasaan Untuk Memberikan Hidayah Ataupun Menyesatkan Orang Yang Allah Kehendaki Uqbah Ini Orang Yang Paling Jahat Kepada Nabi Anaknya Ternyata Anaknya Ternyata Menjadi Seorang Sahabiyah Jalilah Abu Talib Paman Nabi Bagaimana Baiknya Abu Talib Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Abu Talib Yang Memelihara Rasulullah Sejak Kecil Beliau Yang Melindungi Nabi Bahkan Ketika Nabi Mulai Berda'wah Banyak Ancaman Dari Orang-orang Kafir Siapa Yang Mengamankannya Abu Talib Abu Talib Yang Mengamankannya Beliau Lembut Kepada Nabi Beliau Baik Kepada Nabi Tetapi Abu Talib Mati Dalam Keadaan Kafir Sedangkan Uqbah Ini Orang Yang Paling Jahat Kepada Nabi Tetapi Putrinya Menjadi Seorang Sohabiyah Jalilah Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwa Memang Hidayah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukannya Bahkan Ayah Seorang Nabi Yaitu Ayahnya Nabi Ibrahim Kafir Anaknya Nabi Nabi Nuh Kanan Kafir Istrinya Nabi Nuh Istrinya Nabi Lod Alayhi Salam Juga Kafir Ini Semuanya Adalah Menunjukkan Bahwa Apa Namanya Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukan Bukan Karena Mereka Itu Apa Namanya Teleder Dalam Da'wah Tidak Dikatakan Gimana Misalnya Ada Sebagian Orang Mungkin Akan Berkata Yang Seperti Itu Yang Gak Memahami Bahwa Hidayah Itu Allah Ta'ala Yang Menentukan Dia Mengatakan Gimana Nabi Nuh Ngurus Istri Sama Anaknya Gak Bisa Gimana Nabi Lod Ngurus Istrinya Gak Bisa Gak Bisa Mendakwai Istrinya Nabi Ibrahim Gak Bisa Menuh Ayahnya Misalnya Nabi Muhammad Gak Bisa Mendakwai Pamannya Sendiri Dan Seterusnya Ini Adalah Sesuatu Yang Keliru Gak Gak Memahami Bahwa Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukan Kita Kadang Melihat Dia Anaknya Seorang Kiai Kiai Baik Soleh Misalnya Dia Soleh Mendidik Anaknya Sudah Begitu Bagus Tetapi Ternyata Anaknya Beda Dia Tidak Tidak Mengikuti Didikan Dari Orang Tuanya Ada Yang Seperti Itu Memang Memang Terkadang Atau Pada Umumnya Baik Dan Buruknya Itu Penyebabnya Adalah Pendidikan 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 Dari Dari Orang Tuanya Jika Cara Mendidik Orang Tuanya Itu Baik Pada Umumnya Anak Itu Akan Menjadi Baik Tetapi Jika Pendidikan Kedua Orang Tuanya Itu Tidak Baik Pada Umumnya Anaknya Menjadi Tidak Baik Itu Pada Umumnya Sebab Itu Hanya Sebab Bukan Penentu Karena Yang Menentukan Adalah Allah Subhanahu Wata'ana Terbukti Dengan Yang Tadi Para Mereka Sudah Pasti Mereka Tidak Teledar Dalam Hal Da'wah Tidak Teledar Dalam Hal Mendidik Tetapi Jadinya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menentukannya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Baca Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Tidaklah Disebut Sebagai Kadhab Sebagai Pendusta Orang Yang Mendamaikan Diantara Manusia Sehingga Dia Berkata Untuk Tujuan Kebaikan Berkata Yang Baik Dan Dia Mengingatkan Dengan Tujuannya Juga Adalah Untuk Kebaikan Mengingatkan Kepada Kebaikan Kalat Kemudian Ummu Qulthum Mengatakan Walam Asma'ahu Aku Tidak Pernah Belum Pernah Mendengar Rasulullah Itu Memberikan Rukhsah Rukhsah Itu Apa Keringanan Dari 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 Hukum Asal Hukum Asalnya Bohong Itu Haram Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Yasruh Al-Kadid Fi Jiddin Wala Fi Hazlin Tidak Boleh Berbohong Itu Baik Dalam Kondisi Sungguh Sungguh Maupun Dalam Keadaan Berkurau Ini Hukum Asal Azimah Namanya Hukum Asal Hukum Asal Dari Berbohong Adalah Haram Tetapi Terkadang Berbohong Ini Dibolehkan Dalam Beberapa Hal Maka Ini Namanya Ruksoh Ruksoh Hukum Kedua Yang Meringankan Dari Hukum Pertama Umuk Kotho Mengatakan Saya Tidak Pernah Mendengar Nabi Itu Memberikan Ruksoh Dalam Sesuatu Dari Yang Diucapkan Manusia Sebagai Sebuah Kebohongan Dalam Tiga Hal Orang Menyebutnya Itu Bohong Tetapi Itu Hukumnya Boleh Bahkan Terkadang Wajib Hukumnya Yaitu Yang Pertama Al-Harbi Dalam Peperangan Yang Yang Kedua Yang Kedua Adalah Dalam Rangka Mendamaikan Di Antara Masyarakat Manusia Wahadithi Rajul Imra'at Tahu Yaitu Omongannya Seorang Laki-laki Terhadap Istrinya Atau Omongannya Seorang Perempuan Terhadap Suaminya Tiga Tiga Hal Ini Dibolehkan Dalam Perang Bahkan Hukumnya Wajib Untuk Misalnya Berbohong Misalnya Begini Ada orang Bertanya Musuh Bertanya Ketemu Dia Ditangkap Dia Ditangkap Kemudian Ditanya Dimana Tentara Islam Mereka Keberadaan Mereka Ditanya Begitu Kalau Dia Jujur Wah Saya Gak Boleh Bohong Misalnya Dia Kemudian Jujur Maka Apa Yang Akan Terjadi Kehancuran Umat Islam Orang Kafir Akan Mendatangi Tempat Umat Islam Dan Akan Menghancur Kannya Maka Disini Dia Wajib Untuk Berbohong Paling Enggak Dia Mengatakan Saya Tidak Tahu Saya Tidak Tahu Tempatnya Padahal Dia Tahu Kenapa Karena Jika Dia Jujur Maka Dia Akan Membawa Kemalborotan Bahaya Untuk Umat Islam Ini Dalam Perang Perang Itu Apa Namanya Ya Antara Hidup Dan Mati Perang Itu Demi Untuk Kemaslahatan Bukan Kemaslahatan Umat Islam Bukan Nanti Untuk Menghancurkan Umat Islam Sendiri Maka Berbohong Dalam Kondisi Perang Demi Kebaikan Umat Islam Itu Hukumnya Bukan Hanya Boleh Tetapi Wajib Jadi Ada Pengecualian Berbohong Yang Diperbolehkan Kemudian Yang kedua Wal Islah Bainan Nas Dalam Rangka Mendamaikan Antara Kedua Orang Yang Bersekutu Tidak Bersekutu Apa Berselisih Dua Orang Yang Bertengkar Terkadang Kalau gak Bohong Nanti Malah Mengadu Domba Malah Mengadu Domba Diantara Keduanya Misalnya Dia Berkata Yang buruk Terhadap Temannya Kemudian Kita Sampaikan Dia Memang Memang Gitu Tapi Tujuan Dia Itu Sebenarnya Baik Dia Ingin Seperti Ini Seperti Padahal Enggak Memang Dia Memang Bertujuan Buruk Tapi Kita Katakan Dia Tujuannya Sebenarnya Seperti Ini Seperti Ini Tujuannya Baik Kepada Kamu Itu Demi Kebaikan Kamu Dan Seterusnya Padahal Sebenarnya Enggak Betul Betul Dia Benci Tapi Dalam Rangka Agar Keduanya Itu Rukun Kembali Maka Dia Berbohong Ini Diperbolehkan Dalam Rangka Untuk Mendamaikan Diantara Dua Orang Mu'min Yang Saling Bertengkar Atau Yang Ketiga Suami Istri Yang Bertengkar Suami Istri Yang Bertengkar Atau Suami Istri Yang Bertengkar Untuk Mendamaikan Keduanya Ini Sudah Masuk Dari Yang Tadi Atau Yang Disini Adalah Seorang Laki Laki Bohong Sama Istrinya Atau Istri Bohong Sama Suaminya Demi Kebaikan Demi Kebaikan Tapi Kebaikan Disini Kebaikan Bukan Kebaikan Yang Dibuat Buat Bukan Kebaikan Dirinya Sendiri Tetapi Kebaikan Bersama Bukan Kebaikan Sendiri Biar Sesuatu Yang Dia Lakukan Sesuatu Yang Buruk Misalnya Tidak Apa Namanya Tidak D Apa Namanya Tidak Diketahui Oleh Istrinya Bukan Tetapi Dia Berkata Misalnya Kalau disini Yang Dicontohkan Biasanya Istrinya Ini Kalau Dia Bepergian Kalau Dia Bepergian Jauh Misalnya Keluar Kota Dia Ingin Dibelikan Oleh-oleh Misalnya Kalau Enggak Dibelikan Oleh-oleh Nanti Dia Apa Namanya Nusus Melakukan Nusus Artinya Dia Tidak Tidak Mau Taat Lagi Kepada Suaminya Maka Kemudian Ternyata Dia Lupa Untuk Membelikan Oleh-oleh Misalnya Dari Tempat Dia Pergi Dari Jakarta Misalnya Kemudian Dia Lupa Suaminya Lupa Ketika Mau Dekat Rumah Baru Ingat Wah Ini Bahaya Ini Kalau Enggak Dibelikan Sesuatu Ini Bahaya Akhirnya Dibelikan Di Toko Dekat Rumah Dibelikan Apa Namanya Terus Dia Bilang Ini Saya Bawakan Dari Sana Tujuannya Apa Dia Agar Tidak Melakukan Nusyus Yang Itu Merupakan Bentuk Keharoman Agar Dia Bisa Toat Terhadap Suaminya Yang Menjadi Kewajiban Dia Itu Misalnya Dan Masih Tentu Masih Banyak Contoh-contoh Yang Lain Yang Itu Perlu Untuk Memang Betul-betul Disini Adalah Demi Kebaikan Bukan Berbohong Terkadang Suami Istri Itu Satu Dengan Yang Lain Saling Berbohong Saling Berbohong Demi Kepentingan Pribadi Bukan Demi Kebaikan Hubungan Diantara Kedua Belah Pihak Suami Dan Istri Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tiga Hal Ini Tiga Hal Ini Pengecualian Dalam Hukum Haram Berbohong Menyebutnya Kita menyebutnya Tetap Bohong Kenapa? Karena Al-Ikhbar Ankhila Filwake Dia Memberikan Tahu Sesuatu Memberikan Informasi Yang Bertentangan Dengan Fakta Bertentangan Dengan Kenyataan Maka Itu disebut Kadib Tetapi Dia Tidak Berdosa Karena Apa Namanya Nabi Sendiri Memberikan Ruksoh Terhadap Tiga Hal Ini Untuk Seseorang Boleh Untuk Berbohong Yaitu Ketika Dalam Kondisi Perang Ketika Dalam Rangka Mendamaikan Orang Yang Bertikai Kemudian Yang Ketiga Yaitu Laki-laki Suami Ketika Dia Berbicara Kepada Istrinya Kepada Suaminya Dalam Rangka Untuk Kebaikan Bersama Itu Pengecualian Dalam Berbohong Karena Dalam Beberapa Hal Yang Diharamkan Itu Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Itu Memang Ada Yang Diperbolehkan Tetapi Tentu Harus Mengacu Kepada Ketentuan Syarak Tidak Boleh Kita Sendiri Yang Mengecualikannya Tetapi Syarak Seperti Ini Nabi Yang Memberikan Ruhsah Terhadap Ali Ada Hibah Misalnya Hukum Dasarnya Haram Tetapi Ada Dalam Enam Keadaan Menjadi Boleh Bahkan Terkadang Wajib Ini Ada Dalam Beberapa Bentuk Perkara Yang Diharamkan Yaitu Mustasnayat Pengecualian Pengecualian Tertentu Yang Semuanya Mengacu Kepada Ketentuan Syarak Bukan Kita Sendiri Yang Memberi Ketentuan Demikian Pengajian Kita Kita Tinggal Satu Kali Pertemuan Lagi Dan Ini Cabang Iman Yang Ke 77 Mencintai Seorang Muslim Seperti Halnya Kita Mencintai Diri Sendiri Sesuatu Amalan Yang Mudah Diucapkan Tetapi Yang Sudah Hilang Dari Sebagian Besar Umat Islam Assalamualaikum Waalaikum 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 Waalaikumsalam Wassalamualaikum Waalaikumsalam